Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kenapa funding Titan Ymir mukanya tengkorak sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kita semua tahu bahwa Ymir sang Titan pertama akar Titan pendiri, memiliki wujud wajah Titan tengkorak, tanpa daging sama sekali, hanya tengkorak. Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi ada dua jawaban berdasarkan teori yang admin pikirkan ya. Jawaban pertama, tengkorak mungkin adalah simbol untuk kesembilan Titan, khususnya kepada kolosal Titan dan jauh Titan yang ikonik dengan wajah tengkorak mereka. Nah, bisa jadi simbol atau karakteristik tengkorak pada kolosal Titan dan jauh Titan diambil dari Titan pertama Ymir. Yang menjelaskan mereka adalah bagian dari pecahan kesembilan Titan dari tubuh Ymir itu sendiri. Atau kalau dibalik, identitas wajah tengkorak dan tulang dari kesembilan Titan yaitu kolosal Titan dan jauh Titan ada di wajah sang Titan pertama yaitu Ymir. Nah, jawaban kedua, ini menarik nih. Selain wajah tengkorak Ymir, kalian bisa lihat tidak ada mata dan tidak ada juga lidah di sana. Teorinya adalah desain Ymir memang sengaja dibuat wajah Titannya hanya tengkorak. Kenapa? Ya, biar lebih sangar aja. Itu juga karena di masa lalu yang digambarkan oleh Isayama Sensei, semua karakternya itu dibuat tanpa mata. Mata, alias mata mereka disamarkan agar kita tidak tahu bentuk mata, warna mata, dan ekspresi mereka dengan mata mereka. Sehingga ini berpengaruh pada bentuk wajah Titan Ymir. Yang di mana wujud manusianya saja, mata dan warna matanya dirahasiakan. Maka bentuk Titannya juga begitu. Akan tetapi, bukannya disamarkan seperti bentuk manusianya, Isayama Sensei justru menghilangkan bola mata pada mata Titan tersebut. Sehingga mudah untuk digambar saja dan lebih jelas bahwa inilah bentuk Titan Ymir. Nah, selain mata, ada juga lidah. Kenapa tanpa lidah? Karena pada awalnya Titan Ymir didesain bukan untuk memakan. Ya, tujuan Titan Ymir saat itu hanya menggunakan tangannya untuk menghancurkan musuh suku Eldia, yaitu Marley. Jadi fungsi lidah untuk mengucap maupun merasakan seperti kebanyakan milis Titan sekarang maupun kesembilan Titan sekarang yang memungkinkan mereka menelan manusia dengan sempurna untuk mendapatkan kekuatan Titan lain, contohnya Eren. Nah, Ymir sendiri tidak butuh hal tersebut. Bisa dilihat hanya gigi dan tengkorak saja, tidak ada penghubungnya dengan tenggorokannya. Karena pada awalnya desainnya memang tidak dibuat untuk menelan orang. Dan saat itu tidak ada juga Titan lain yang pantas ditelan atau didapatkan kekuatannya. Karena apa? Ya, karena Ymir adalah Titan pertama. Jadi siapa yang mau dia telan? Tidak ada kan? Oke, mungkin ada teori ketiga, yaitu Mungkin saja bola mata Titannya tidak ada karena wujud manusianya juga demikian. Ya, katakanlah sebelum ia mendapatkan kekuatan Titan. Karena setelahnya sudah pasti Ymir sudah sembuh total ya. Jadi saat sebelum menjadi Titan, admin pikir mata kiri Ymir sudah dicongkel. Seperti kata Raja Fritz bahwa Mengakulah atau kucongkel mata kalian masing-masing. Ya, walaupun mata kanannya masih aman guys, karena masih bisa mengeluarkan air mata dan Ymir juga sempat melihat arah masuk ke dalam pohon tersebut. Gak mungkin Ymir buta guys, kalau buta gak mungkin ia lihat jalan masuk ya. Dan untuk kenapa lidahnya tidak ada juga, kalau kalian baca manganya mungkin lebih jelas. Tapi saat desa Ymir dijarah oleh suku Eldia, orang-orang yang dijadikan budak itu dipotong lidahnya guys. Dan mungkin itu sudah termaksud Ymir juga. Nah, admin sambung lagi kalimat Raja Fritz sebelumnya yaitu Budak tidak butuh dua mata. Yang artinya guys, bola mata dan lidah kedua hal ini tidak ada pada wujud Titan Ymir. Yang artinya wujud Titannya sebenarnya melambangkan budak itu sendiri. Sesuai kata Raja Fritz, admin pikir Ymir seganja memilih bentuk tubuh Titan seperti itu karena merasa bersalah. Sudah melanggar aturan karena membebaskan babi. Dan ia memilih karakteristik sebagai budak yang merasa bersalah. Dan itulah kenapa ia kembali ke suku Eldia sebagai budak ya. Ya memang miris. Walaupun sudah memiliki kekuatan besar seperti Titan, tapi Ymir memilih jalan untuk jadi budak. Sebenarnya ini juga singgungan untuk kita dan masa depan dari cerita atau konten itu sendiri. Bahwa kekuatan Titan hanyalah budak dari keserakahan manusia. Makanya gara-gara Titan 2000 tahun kurang lebih manusia menderita karenanya. Entah mereka korban, kena kutukan dan jadi objek yang menderita atas Titan itu sendiri. Maka dari itu kalau dipikir-pikir alasannya Ren ingin melenyapkan semua Titan sesuai kalimatnya di awal episode. Menandakan bahwa Ren ingin menghilangkan perbudakan di dunia ini secara tidak langsung. Karena sejak awal Titan pertama adalah budak yang selalu mematuhi orang lain. Bahkan sejak awal hingga sampai mati pun. Ymir selalu menjadi budak yang tak memiliki kebebasan. Itulah kenapa Eren bisa membebaskan Ymir dan meyakinkan dirinya bahwa dirinya hanyalah manusia biasa. Bukan dewa, bukan juga Titan. Intinya guys, bukan Titan lah yang memperbudak manusia. Tapi manusialah yang memperbudak Titan. Makhluk bersinar ini awalnya bukan siapa-siapa, ia hanyalah perpanjangan tangan saja. Ia tidak ada hubungannya dengan kerusakan di bumi ini selama 2000 tahun, lamanya. Manusialah yang melakukannya. Makhluk ini diperbudak untuk digunakan kekuatan Titannya untuk memuaskan hasrat manusia. Walaupun di akhir kita diperlihatkan makhluk ini punya kecerdasan dan pemikiran sendiri. Tapi itu semua ia lakukan hanya untuk bertahan hidup. Selama ia masih di dalam kepala Eren, kalian pernah lihat dia bertindak sendiri? Tidak kan? Karena manusialah yang mengendalikan bukan makhluk ini. Jadi berhentilah jadi budak yang selalu digunakan orang lain hanya untuk menyenangkan hati mereka. Yang pada akhirnya era perbudakan Titan diakhiri oleh Eren dan Mikasa yang menyelesaikan penderitaan Ymir. Nah itu dia 3 jawaban atau teori yang bisa Admin sampaikan. Tapi jika kalian punya jawaban lain, bisa komentar juga di bawah ya. Jadi menurutmu jawaban nomor berapa yang masuk akal? 1, 2, atau 3? Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Terima kasih telah menonton! Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!